PEMBICARA 1 Perigami ternyata bukan sekedar melipat kertas menjadi bentuk tertentu. Aktifitas ini selain bisa meningkatkan kecerdasan dan kemampuan motorik, juga bisa menjadi media komunikasi. Hasil karya seni yang berasal dari Jepang ini ternyata bisa dijadikan media mendongeng. Vidi Puspita, salah satu pelopor komunitas origami di Bogot, mengatakan origami juga bermanfaat mengelola emosi seseorang. Origami pun tak hanya bermanfaat untuk anak-anak saja, tetapi juga orang dewasa. Selama ini cuma dikenal sebagai seni melipat kertas ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Origami itu luas banget. Origami bisa jadi media untuk komunikasi. Origami juga membantu untuk motorik. Terus kita juga jadi lebih bisa manage emosi dengan origami. Saat ini komunitas origami sedang mencoba mengaplikasikan hasil karya origami untuk dijadikan media presentasi. Terutama, masalah lingkungan. Vidi berkeinginan membuat miniatur lingkungan seperti hutan, gunung, dan sebagainya agar anak-anak dapat belajar mengenai masalah lingkungan dengan media yang menyenangkan. Komunitas Origami Bogor terbentuk sejak Juni 2010. Meski sudah satu tahun terbentuk, komunitas ini baru mengadakan dua kali pertemuan. Sebelumnya komunitas ini lebih banyak berinteraksi di dunia mayat melalui situs jejaring sosial. Kita nguatin dulu ya, kita lihat anemonya seperti apa. Berapa banyak sih orang yang interest dengan origami. Terus, berapa besar keinginan orang untuk belajar origami. Untuk tahu, gitu aja. Pertemuan kedua komunitas origami diadakan di Kedai Baca Sanggar Barudak Mall pada hari Minggu 15 Mei kemarin. Dalam pertemuan kali ini, komunitas origami bekerja sama dengan Kedai Baca mengajak anak-anak belajar origami. Acara yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut diikuti oleh 15 orang anak-anak dan dewasa. Bismillah. Di sini bisa, lalu latih IQ anak juga terus motorikan. Dikenanya sih kalau ini tetap sekitar kreativitas, kreativitas itu rencana kita dua bulan sekali. Cuman nggak hanya origami aja, ada klay dan seperti itu. Indri Widianti, KotaHujan.com Untuk media kerakyatan